Sahabat Home Plans, Anda bisa mendapatkan gambar kerja lengkap, desain rumah mungil 5x12 meter ini, desain yang masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan, bersama Prabowo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Sahabat Home Plans, berapa banyak diantara kita yang punya lahan mungil dengan ukuran terbatas, tapi ingin desain rumah satu lantai karena biayanya masih cukup untuk membangun rumah satu lantai saja. Dalam desain kali ini, saya mempresentasikan satu desain yang semoga bisa menjawab kebutuhan rumah satu lantai di lahan 5x12, yang dilengkapi dengan sebuah ruang studio di bagian depannya. Desain ini merupakan request dari Ibu Shirley berdasarkan desain kode 10 yang sudah pernah tayang sebelumnya. Tapi di sini ditambahkan beberapa hal, yaitu ruang studio di bagian depan dan juga area cuci di bagian atas. Terima kasih telah menonton! Bila kita lihat di sini, desainnya dibuat simple, sehingga tidak akan terlalu banyak memakan biaya, dengan cara memaksimalkan elemen ornamentasi hanya pada fungsi saja. Misalnya, adanya tempelan keramik motif batu pada salah satu dinding ini, yang sudah memberikan kesan estetik yang cukup berarti. Ada pun untuk lantai carport sampai ke dalam rumah, dinominasi oleh keramik warna abu-abu untuk kesan yang lebih dingin dan modern. Di sini, bagian depan dan sebagian dinding dalam menggunakan aksen dinding unfinished atau hanya menggunakan finishing semen saja. Dan seperti inilah bentuk atapnya, yang nanti juga akan kita bahas lagi ya. Yaitu dengan adanya bentukan cerobong sebagai tempat keluar masuknya udara dari dapur dan kamar mandi. Saya harap pemirsa juga dapat menemukan solusi yang tepat untuk lahan ukuran 5x12 meter untuk lahan rumah satu lantai ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bangunan, tapi sebelumnya tentunya kita akan membahas dulu untuk perletakan ruang-ruangnya. Jadi seperti inilah kalau kita akan memasuki pintu depan yang dibuat dengan pintu geser seperti ini guys. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan bahas dulu untuk denah. Sedangkan untuk ukuran-ukuran lengkap bisa dilihat nanti di akhir video ya. Sekarang saya ingin menunjukkan perspektif denahnya dulu dari rumah satu lantai ini. Pada bagian depan, terdapat sebuah carport yang bisa menampung satu mobil dan satu motor. Kemudian ada satu ruangan studio yang bisa digunakan untuk tempat usaha atau apapun yang diinginkan. Area ruang keluarga berbatasan dengan sebuah dapur, dengan akses menuju ke studio di depan. Kemudian ada kamar mandi, dilengkapi dengan wastafel. Sebuah ruang keluarga lesehan. Kamar tidur anak dengan akses tangga menuju ke lantai dua. Serta kamar tidur utama yang dilengkapi dengan kamar mandi di bawah tangga. Masuk ke dalam ruang keluarga yang juga berfungsi sebagai ruang tamu, kita dapati sebuah sofa dengan bentuk yang kecil dan tidak terkesan menghabiskan ruang. Oh iya, tapi kalau misalnya diinginkan bisa juga diganti dengan sofa bed yang bisa dilipat jadi sofa atau jadi tempat tidur. Seperti inilah area ruang keluarga dengan entertainment center. Sedangkan area ruang keluarga yang ini lebih kepada area lesehan, yang bisa dipakai berbagai aktivitas berbeda dengan cara lesehan. Di sini juga dilengkapi dengan sebuah pojokan sebagai tempat baca dengan sebuah sofa mungil. Pada dinding di seberangnya, diberikan kabinet penyimpanan yang cukup banyak, karena kalau rumah mungil tentunya harus ada penyimpanan yang cukup untuk semua barang-barang. Di sini digambarkan sebagai kamar tidur anak dengan tempat tidur tingkat. Di sini juga ada akses menuju ke tangga di belakang. Tangga ini akan menuju ke lantai 2. Jadi untuk area kamar tidur ini lebih cair ya sefaknya, sambil menunggu ketika keluarga nanti sudah bisa meningkat rumah. Oh iya, untuk pintunya sendiri dipakai pintu geser sehingga tidak terlalu memakan tempat. Ketika kita keluar, kita akan mendapati satu area untuk wastafel yang dilengkapi dengan cermin. Kemudian kamar mandi dengan kloset dan shower, yang tentunya bisa lebih hemat tempat. Keluar lagi dari kamar mandi, kita lihat area ruang keluarga. Di sini terlihat bahwa sarana penyimpanan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Karena sebuah rumah yang mungil, kalau nggak ada area penyimpanannya cukup, biasanya barang-barangnya akan tersebar dan menjadikan rumah nggak rapi. Ini adalah area meja bar yang membatasi dari area dapur yang dilengkapi dengan dua buah kursi. Di sini bisa dipakai untuk breakfast dan juga beraktifitas seperti bekerja. Di baliknya adalah sebuah area kabinet dapur yang dilengkapi dengan kompor, kitchen sink, dan juga cooker hood untuk menghisap asap. Kemudian di depan dapur ada satu ruangan yang merupakan request dari owner, yaitu sebuah ruang studio, di mana di sini juga bisa dipakai sebagai ruang tambahan untuk usaha misalnya. Atau juga ruang bebas, misalnya seperti gudang kalau yang punya usaha online shop. Oke, dari area dapur kita lanjutkan melewati ruang keluarga dan menuju ke kamar tidur utama. Masuk ke dalam kamar tidur utama, kita akan lihat ada sebuah wardrobe pada salah satu sisi. Kemudian tempat tidur itu sendiri, dengan pintu kamar yang dibuat dari pintu geser sehingga nggak terlalu memakan ruangan. Kemudian kita juga sempat menyisipkan satu televisi di depan tempat tidur sebagai alternatif hiburan bila dibutuhkan. Ada pun kamar mandi, bisa diletakkan di bagian paling ujung. Di sini dengan kelengkapan berupa sebuah shower dan sebuah kloset. Meskipun ukurannya terbatas, tentunya kamar tidur ini juga bisa memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Kemudian dari kamar tidur anak tadi, ada pintu ke arah belakang, yaitu menuju ke arah tangga. Sekarang kita naik tangga menuju ke lantai 2 atau tempat cuci dan jemuran. Di sini kita lihat pada salah satu pojokan, terdapat mesin cuci, serta tempat untuk menyemur pakaian. Pada bagian atasnya diberikan atap polikarbonat, sehingga air hujan tidak akan turun dan membasahi apalagi membanjiri kamar ya guys. Jadi aman di sini, airnya sudah ditampung oleh atap transparan ini, sekaligus sebagai atap agar cucian cepat kering. Dan seperti inilah bentuk keseluruhan dari desain rumah bila dilihat dari atas. Pada bagian dak depan, juga diberikan kerikil atau batu-batu kecil, supaya bisa membantu mendinginkan suhu saat terkena sinar matahari langsung. Dan sekarang kita nikmati dulu bagian fasad atau bagian depan rumahnya ya. Jadi bentukan ini menurut saya punya estetika tersendiri meskipun sangat cenderhana dan cukup mampu menjadi desain yang tepat guna dan tidak terlalu memakan banyak biaya. Hal ini karena tidak ada unsur dekorasi yang berlebihan dan sekaligus bisa menjadi solusi untuk lahan yang sempit. Dan jangan beranjak dulu, ayo kita simak denah lengkap dari desain rumah ini. Ini adalah denah lantai 1 Dan ini denah lantai 2 Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan update terbaru desain dan tips rumah dari channel Probohindarto, channel desain rumah pertama di Indonesia. Terima kasih telah menonton!